Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun mulai melakukan penataan hutan kota di wilayah Komplek Gunung Kembang Perkotaan Kantor Bupati. Hutan kota kembali dibersihkan dan ditata dengan baik. Hutan kota yang merupakan salah satu wajah pusat perkantoran Komplek Gunung Kembang Sarolangun sebelumnya tidak mendapat perawatan. Namun dalam tiga pekan terakhir, Dinas Lingkungan Hidup Sarolangun terus mempercantik wajah kota dengan membersihkan hutan kota yang berada di pusat perkantoran Kantor Bupati Sarolangun yang mana saat ini sedang dilakukan penataan agar terlihat lebih baik dari sebelumnya. Kurniawan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sarolangun menjelaskan penataan hutan kota ini dimaksudkan agar komplek perkantoran terlihat lebih asri dan dapat mempercantik wajah kota Kabupaten Sarolangun. Selain memperindah suasana perkantoran, hutan kota kedepannya akan dijadikan hutan wisata bagi pelajar dengan banyak mengenal jenis pohon. Kedepannya Ridwan berencana, hutan kota akan dijadikan tempat perkemahan bagi pelajar dengan penataan wajah kota dan memberikan kenyamanan bagi siapa saja yang akan berkunjung. Setelah wajah kota Sarolangun tertata rapi. Program kita terkait dengan hutan kota itu untuk tahap awalnya kita melakukan pembenahan melalui bersih-bersih hutan kota. Gunakan sumber daya yang ada dengan mengerahkan anggota PHL untuk bergotong royong, membersihkan hutan kota itu. Supaya nanti ke depan bisa dijadikan untuk hutan wisata, untuk anak-anak sekolah. Kami akan buat satu camping ground di mana anak-anak sekolah bisa melaksanakan kemah satu minggu di sini. Kalau ujur wisata ya terkait dengan kehutanan. Kehutanan, masalah lingkungan, itu nanti kami akan sediakan untuk edukasinya. Kurniawan mengatakan, hutan kota ini merupakan wajah kota Sarolangun di kemudian hari. Dengan bekerja sama, bersama dinas pendidikan akan dijadikan tempat ikon pelajar melakukan perkemahan dan wisata alam yang sangat asri. Dari Kabupaten Sarolangun, Bagas Jambi terkini, melaporkan. Terima kasih telah menonton!